Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman para berjuang tohol Tetap semangat ya belajar toholnya Oke ketemu lagi dengan saya Agio Satriani Dalam seri pembelajaran video bahasa inggris online Dan pada video kali ini Kita akan belajar lagi tentang tohol preparation Dan saya selalu doakan teman-teman yang sedang berjuang Untuk mengikuti, untuk mempersiapkan ujian tohol Semoga nanti bisa mendapatkan skor sebaik-baiknya Seperti yang diharapkan Dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman Untuk bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal tohol nantinya Alright Oke Apa yang akan kita bahas pada video kali ini Kita masih akan belajar tentang sesi atau bagian written expression ya Salah satu part dari structure ya dari grammar Nah dan pada video kali ini written expressionnya akan kita fokuskan pada strategi mengerjakan ya soal tohol dengan melihat Pronoun Atau katakan di benda Ya jadi Menguasai pronoun ini menjadi sangat penting dan sangat bermanfaat ya Terutama untuk bisa menyelesaikan soal-soal pada written expression Karena banyak Karena banyak Sering Ya banyak sekali Atau sering sekali Soal-soal pada written expression itu Errornya atau kesalahannya Terletak pada pronounnya Ya jadi kalau teman-teman Terbiasa Memahami dan sudah peka Ya terhadap pronoun ini Nanti bisa dengan mudah menemukan Kesalahan Ya pada soal-soal tersebut Ya sehingga teman-teman bisa menjawab dengan Sangat mudah Nah seperti apa caranya Sebelum itu Nah saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe nih ya Nah maka silakan Klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa inggris yang lain ya Yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke kita langsung lihat pada soal yang pertama Ya nah ini contoh soal yang pertama Teman-teman bisa lihat ya soal nomor satu ini dan tentukan kira-kira yang manakah yang salah Alright Nah yang salah adalah A, B, C, D Iya yang salah adalah yang C disini ya Nah jadi seperti yang saya bilang tadi Kalau teman-teman sudah paham tentang pronoun dan sudah peka ya Sudah peka terhadap pronoun ini Maka dengan mudah bisa menemukan Kesalahan pada soal semacam ini Oke kenapa C Ya yang salah Jadi kata them ini Apa masalahnya ya Nah jadi them Them ini kan dia pronoun sebagai objek Ya sebagai objek Nah kalau kita kembali pada pemahaman dasar ya tentang personal pronoun terutama ya Nah jadi pronoun Subjek itu terletak di mana Subjek terletak sebelum kata kerja Objek terletak setelah kata kerja Alright Nah Itu pemahaman yang paling dasar ya Jadi subjek terletak sebelum kata kerja Objek terletak setelah kata kerja Nah disini ada Kata kerja yaitu Do Ya kata kerja dimaksud Entah itu ordinary Entah itu auxiliary Begitu ya Ya Entah itu ordinary Entah itu auxiliary Pada kalimat Ini ya Pada kalimat positif ya Nah nanti soalnya kalau pada kalimat interrogatif Auxiliary nanti mendahului Mendahului subjek Begitu jadi subjek terletak setelah auxiliary Nah jadi patokannya adalah Pada kalimat positif ya Nah subjek terletak Sebelum kata kerja Dan objek terletak setelah kata kerja Oke ya Nah disini ada kata kerja yaitu Do Ya do disini ini adalah kata kerja Maka Jika ada pronoun yang terletak sebelum do Berarti dia posisi sebagai sub Subjek Nah sementara Them Them ini adalah bagian dari Objek Objek ya Jadi anggota-anggota Personal Penelam sebagai objek Salah satunya itu Them Berasal dari They Ya Jadi they Subjek Them Sebagai Objek Right Nah makanya them ini salah Kenapa? Karena seharusnya Bukan them Tapi they Ya Kenapa harus they? Karena Posisinya adalah sebagai subjek Dari mana tahu Harusnya subjek Karena letaknya sebelum kata kerja Oke Nah itu ya Jadi sebetulnya sangat mudah Ya Jadi kalau teman-teman sudah Paham Ya Paham dan sudah peka terhadap Posisi-posisi Pernoun Ya Maka Seperti ini Soal seperti ini Teman-teman sudah bisa Melihat ya Wah ini ada yang salah Them ini salah Kenapa? Karena diikuti dengan kata kerja Tentang-tentang sebelum kata kerja Harusnya mungkin them Tapi They Alright Oke Sekarang kita coba lihat Soal yang Kedua Oke Ada suffering From Her Theirs Nah Kira-kira yang manakah yang salah? Ya Yang salah adalah Yang D Theirs Ini ya Theirs Nah kenapa Theirs ini salah? Theirs Bentuk Theirs ini adalah Bentuk Possesive Pernoun Ya Possesive Pernoun Satu kelompok Dengan mine Yours Itu ya Ours Hers Nah jadi Dari sini Possesive Pernoun Terus kenapa Kok salah ini? Karena Ada yang mengikuti Yaitu Hats Sebagai Noun Oke Nah remember Ingat bahwa Possesive Pernoun Itu tidak Bisa Diikuti Dan juga Memang tidak Perlu Diikuti Dengan Noun Ya Dengan kata Benda Ataupun Dengan Benda Yang Dimaksudkan Yang Dimiliki Ya Theirs Apabila Diikuti Dengan kata Benda Maka Yang tepat Bukan Bukan Possesive Pernoun Tapi Harusnya Apa? Possesive Adjective Their Tanpa S Ya Their Hats Nah Jika teman-teman Kembali Pada Pemahaman Tentang Pernoun Ya Possesive Itu ada Dua Ada Possesive Adjective Ada Possesive Pernoun Ya Maka Apabila Benda Yang dimaksud Itu disebutkan Ya Benda Yang dimiliki Itu disebutkan Yang dipakai Adalah Possesive Adjective Ya Their Hats Begitu Tapi Apabila Benda Yang dimiliki Itu Tidak Disebutkan Maka Yang dipakai Adalah Possesive Pernoun Their Titik Begitu Saja Tanpa Harus Diikuti Dengan Kata Benda Paham Ya Jadi Ini Juga Sangat Mudah Ya Kalau Teman-teman Sudah Pekat Terhadap Perbedaan Possesive Adjective Dan Possesive Pernoun Nah Bentuk Seperti Ini Sudah Sudah Akan Ketangguan Dengan Mudah Ya Their Hats Kalau Ada Possesive Pernoun Ketemu Dengan Kata Benda Pasti Itu Yang Salah Oke Nah Kalau Sudah Ketahuan Ini Yang Salah Ya Maka Yang Lain Sudah Tidak Perlu Diragukan Lagi Ya Udah Ini Yang Selebihnya Ini Berarti Dia Sudah Bener Lagi Gak Usah Dianalisa Lagi Oke Nah Sekarang Kita Lihat Nomor Tiga Agak Panjang All right Yang Manakah Yang Salah Oke Yang Salah Adalah Yang Us Oke C Ini Us All right Nah Us Kenapa Us Ini Salah Ya Karena Us Adalah Object Ya Pernahal Sebagai Object Us Subject We Object Us Ya Nah Object Ketemu Dengan Kata Kerja It Nah Ini Sudah Mustahil Ya Sama Dengan Soal Di Awal Tadi Ya Object Ketemu Dengan Kata Kerja Yang Tidak Bisa Yang Ketemu Dengan Kata Kerja Subject Ya Diikuti Dengan Kata Kerja Atau Terletak Sebelum Kata Kerja Adalah Subject Bukan Bukan Maka Maka Seharusnya Us Ini Diganti Dengan We Begitu Ya Nah Ini Ada Dua Pernam Yang Lain Ya We Ini Pernam Subject Sudah Benar We Karena Become Ini Adalah Kata Kerja Jadi Terletak Sebelum Kata Kerja Adalah Subject We Nah Kemudian Our Ini Juga Pronoun Dia Sebagai Possessive Adjective Possessive Objective Yang Ketemu Dengan Kata Benda Health Nah Ini Kata Benda Our Health Jadi Betul Possessive Adjective Harus Dikuti Dengan Kata Benda Gak Bisa Berdiri Sendiri Oke Jadi Jelas Yang Salah Adalah Us Karena Us Adalah Objek Sementara Posisinya Terletak Sebelum Kata Kerja Maka Salah Right Nah Ini Soal Cukup Panjang Kalau Teman Sudah Bisa Menemukan Kesalahannya Seperti Ini Maka Yang Lain Sudah Tidak Usah Terlalu Dipikirkan Biar Waktunya Tidak Banyak Kebuang Langsung Bisa Beralih Ke Soal Berikutnya Oke Kita Lihat Soal Nomor Empat Right Yang Manakah Yang Salah Or Perhat Ya Ini Juga Sangat Mudah Yang Salah Adalah We 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 Adalah Subject We Itu Bentuk Subject Sementara Dia Telatak Di Belakang Kalimat Dan Tepatnya Di Belakang Preposisi Toward Nah Di Belakang Preposisi Maka Tidak Bisa Yang Terletak Di Belakang Preposisi Itu Harus Object Tidak Bisa Subject Karena Salah Satu Sifat Dari Preposisi Adalah Diikuti Dengan Object Makanya Ada istilah Object Of Preposition Begitu Ya Nah Tidak Bisa Subject Terletak Setelah Preposisi Maka We Ini Harusnya Diganti Menjadi Object Yaitu Apa As Betul Sekali Masih Sangat Mudah Juga Sekarang Kita Coba Cek Yang Nomor Lima Oke Yang Manakah Yang Salah Ya Muncul Lagi Permasalahan Seperti Soal Sebelumnya Yaitu There's Oke Possessive Pronoun Kenapa There's Salah Karena Diikuti Dengan Breathing Yaitu Noun Benda Posesive Pronoun Tidak Bisa Diikuti Dengan Kata Benda Harusnya Dia Posesive Adjektif Yaitu There Saja Tanpa S Oke Ya Ya Nah Posesive Pronoun Diikuti Dengan Benda Tidak Boleh Harusnya Yang Bisa Diikuti Dengan Benda Atau Kata Bendanya Atau Benda Yang Dimiliki Adalah Posesive Pronoun Ya Dan Posesive Pronoun Dari They Itu Bukan Their Melainkan Their Tinggal Menghilangkan S nya Saja Ini Ya Right Oke Sekarang Kita cek Nomor 6 Well Bentuk Soal Seperti Nomor 6 Ini Bisa Jadi Teman Teman Terjebak Mungkin Bingung Ya Mungkin Terjebak Begitu Ya Karena Ada 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 Kata Yang Sangat Mengecoh Ya Ada Kata Yang Sangat Mengecoh Yang Membuat Teman Teman Mungkin Akan Salah Memahaminya Oke Nah Kira-kira Yang mana Ini Nanti Akan Saya Kasih Tahu Ya Yang Salah Adalah He Alright Nah He Ini Salah Kenapa He Salah Oke Jadi Ada Disini Ada Penoun Selain He Yaitu Their Possessive Adjective Ketemu Dengan Time Tidak Ada Masalah Karena Time Itu Benda Their Possessive Adjective Ketemu Dengan Benda Oke Nah Yang Jadi Permasalahan Ketika Teman Teman Salah Memahami Kata Thoughts Ini Karena Thoughts Itu Punya Fungsi Atau Punya Posisi Lebih Dari Satu Yang Pertama Thoughts Itu Bentuk Kedua Dan Ketiga Dari Think Jadi Dia Kata Kerja Dia Adalah Kata Kerja Jadi Kelas Kata Yang Pertama Adalah Kata Kerja Tapi Thoughts Ini Tidak Hanya Sebagai Kata Kerja Dia Juga Bisa Berposisi Sebagai Kata Benda Ya Kalau Thoughts Kata Kerja Artinya Berpikir Ya Berpikir Tapi Jika Dia Kata Benda Artinya Pemikiran Maka 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 Teman Teman Harus Paham Ya Karena Ada Ada Beberapa Kata Yang Memang Bisa Berposisi Lebih Daripada Lebih Dari Satu Posisi Kelas Kata Salah Satunya Adalah Thoughts Selain Sebagai Verb Bisa Juga Sebagai Kata Benda Nah Pada Konteks Kalimat Ini Thoughts Adalah Kata Benda Ya Sehingga He Disini Seharusnya Bukan He Karena He Subject Subject Tidak Bisa Diikuti Dengan Kata Benda Subject Harusnya Diikuti Dengan Kata Kerja Gitu Ya Maka Apa Yang Bisa Diikuti Kata Benda Possesive Adjective Sebagaimana Dari Ini Maka Seharusnya He Ini Dirubah Menjadi His His Thoughts Ya Bukan His Thoughts Oke All right Paham Ya Jadi Ini Bisa Yang Kenapa Saya Katakan Menjebak Bisa Mengecoh Ketika Teman-teman Salah Memahami Thoughts Maka Salah Juga Memahami Oke Sekarang Kita Lihat Soal Nomor Tujuh Oke Sudah Dapat Yang Malah Yang Salah Yang Salah Yaitu They All right Nah Kenapa They Ini Salah Ada Dua Sisi Yang Bisa Kita Lihat Ya They Itu Posisi Sebagai Apa Sebagai Subject Ya They Adalah Subject Sementara They Terletak Setelah Kata Kerja Yaitu Assist Assist Ini Kata Kerja Ya Walaupun Dia Bukan Sebagai Ordinary Ya Kata Kerja Verb Itu Apapun Posisinya Mau Sebagai Ordinary Mau To Infinitive Atau Jaren Dia Sifatnya Mempunyai Sifat Yang Tidak Berubah Yaitu Apa Di Ikuti Jika Ada Yang Mengikuti Maka Yang Mengikuti Adalah Objek Apabila Dia Transitive Verb Begitu Ya Jadi Assist Ini Kata Kerja Kata Kerja Tidak Bisa Diikuti Dengan Subject Kata Kerja Dalam Bentuk Apapun Tidak Bisa Diikuti Dengan Subject Yang Kedua They Diikuti Dengan In Measuring Position Tidak Ada Kata Kerja Setelahnya Padahal Subject Sifatnya Harus Diikuti Dengan Kata Kerja Sementara Dari In Sampai Dengan Stars Ini Tidak Ada Kata Kerja Yang Berposisi Sebagai Ordinary Atau Predicate Subject Dari Dari Predicate Maka They Jelas Salah Harusnya Apa Karena Ini Terletak Setelah Kata Kerja Harusnya Berarti Subject Bukan They Tapi Them Oke Sekarang Kita Lihat Nomor Delapan Oke Sudah Dua Kali Ada Bentuk Soal Dengan Kesalahan Yang Sama Yaitu Apa Yang Tadi Tentang Possessive Pronoun Nomor Delapan Ini Kesalahannya Sama Tentang Possessive Pronoun Manakah Dia Yours Yours Possessive Pronoun Diikuti Dengan Noun Right Artinya Sampai Dengan Nomor Delapan Sudah Tiga Kali Ini Ada Kesalahan Yang Berupa Possessive Pronoun Karena Diikuti Dengan Noun Harusnya Apa Possessive Adjective Your Bukan Yours Your Bukan Yours Alasannya Apa Karena Diikuti Dengan Kata Benda Fingers Right Kita Beralih Ke Soal Nomor Sembilan Oke Yang Manakah Yang Salah Ya Yang Salah Adalah His Oke His Kenapa His Salah His Position Sebagai Apa Sebagai Possessive Adjective Possessive Adjective Harus Ada Yang Mengikuti Dan Yang Mengikuti Enggak Sembarangan Kata Possessive Adjective Harus Diikuti Dengan Kata Benda Ya Diikuti Kata Benda Sementara Died Ini Adalah Kata Kerja Bentuk Lampau Dari Died Possessive Adjective Diikuti Dengan Kata Kerja Maka Harusnya Apa Apabila Yang Menyikuti Adalah Kata Kerja Maka Harusnya Dia Sebagai Subject Ya Yaitu Apa He Bukan His Ya He Bukan His Oke Gampang Sekarang Nomor Sepuluh Nomor Sepuluh Ini Juga Lumayan Menjebak Ya Sangat Menjebak Bisa Saya katakan Sangat Menjebak Karena Banyak Teman-teman Itu Salah Paham Salah Paham Terhadap Konteks Kesalahan Yang ada Pada Kalimat Ini Manakah Yang salah Yang salah Adalah It's Right It's Ini Salah Sekarang Kita Lihat Apa Alasannya Kenapa It's Ini Salah Disini Ada Possessive Adjective There Tapi There Ini Sudah Betul Karena Yang mengikuti Adalah Kata Benda Tidak Ada Masalah Yang Bermasalah Adalah It's Kenapa It's Ini Bermasalah Well It's Sebagian Besar Orang Mengingat It's Itu Kata Kerja Kata Kerja Ganti Benda Yang Bukan Person Atau Non Person Hewan Benda Mati Maka Kata Gandanya Adalah It's Sebatas Itu Saja Padahal Tidak Sebatas Itu Ada Satu Lagi Yaitu Bahwa It's Itu Kata Ganti Ketiga Tunggal Ingat It's Itu Hanya Digunakan Sebagai Pengganti Kata Benda Tunggal Bukan Segedar Non Person Tapi Yang Tunggal Sehingga Kalau Jama Tidak Bisa Diganti Dengan It's Kita Lihat Sekarang Disini Ada Meng Catch Ada Catch Catch Disini Adalah Jama Jamak Tubinya Sudah Betul R Karena Subjeknya Jama Kemudian Dia Diganti Dengan Kata Ganti It's It's Tunggal Kepemilikan Posesif Adjektif It's Jadi Kepemilikan Kata Ganti Kepemilikan Dari Catch Nah Yang Tidak Cocok Adalah Karena Catch Ini Jama Sementara It's Itu Tunggal Harusnya Apa Harusnya Their Their Long Back Legs Sama Dengan Yang They Ini Their Harusnya Their Kenapa Kok Their Kan Ini Kucing Nah Ini Yang Sering Disalah Pahami Bahwa They Itu Hanya Digunakan Untuk Manusia Atau Person Bukan They Itu Untuk Person Maupun Non Person Dia Kata Ganti Ketiga Jama Jadi They Them Their Their Themselves Jadi They Dan Turunan Turunannya Itu Dia Adalah Kata Ganti Ketiga Jama Tidak Hanya Untuk Manusia Atau Person Tapi Termasuk Juga Untuk Hewan Untuk Benda Mati Begitu Jadi Jangan Sampai Salah Paham Lagi Bahwa They Itu Kata Ganti Ketiga Jama Untuk Person Maupun Non Person Sementara It Kata Ganti Ketiga Tunggal Hanya Tunggal Hanya Tunggal Saja Untuk Non Person Paham Ya Jadi It Ini Salah Kenapa Karena It Adalah Kata Ganti Ketiga Tunggal Sementara Subjeknya Disini Adalah Jamak Yaitu Ket Maka Harusnya There Bukan It Oke Right Nah Jadi Ini Dia Contoh Ya Sepuluh Contoh Soal Return Expression Yang Kesalahan Kesalahannya Terletak Pada Pernaun Nah Setelah Kita bahas Sepuluh Soal Ini Teman-teman Bisa Paham Bahwa Memahami Pernaun Itu Menjadi Sangat Penting Dan Jika kita Paham Pernaun Dan Kita Pekah Dengan Pernaun Itu Akan Sangat Mudah Menemukan Pilihan Jawaban Yang Salah Pada Soal Return Expression Seperti Ini Sehingga Ini Juga Salah Satu Strategi Atau Trick Agar Teman-teman Tidak Perlu Mengerjakan Soal Itu Harus Dibaca Secara Lengkap Harus Diterjemahkan Dipahami Artinya Yang Itu Bisa Memakan Banyak Waktu Oke Alright Nah Jadi Ini Pembahasan Sepuluh Soal Tentang Return Expression Yang Mengandung Pernaun Atau Yang Kesalahannya Terletak Pada Pernaun Kalau Teman-teman Masih Ada Yang Belum Dipahami Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kita Ketemu Lagi Pada Pembahasan Soal Soal Di Video Berikutnya Thank you Ketemu Ketemu Terima kasih.